Kita ada promo untuk setiap pembelian itu, setiap pembelian burung di sini kita kasih Alhamdulillah, ini masih bisa ngerokok, berarti sehat Oke, siap Nah, Um Gideh, ini kali ini stoknya apa aja, Mas? Untuk di awal-akhir bulan seperti ini, Mas, kita baru selesai untuk merasmi sama Yuxer Jadi tinggal beberapa aja, Mas, untuk merasmi sama Yuxer ya Nah, kemarin ada berapa itu, Mas? Kemarin sekitar yang masuk merasmi sama Yuxer itu di perbulan ini, Mas, bulan 1, awal tadi Awal 1 itu kemarin masuk sekitar 200-an 200 ikon? Iya, 200-an ini 3 sisa, berapa ini 3 buat yang simpenan Ini berarti sisa-sisa semuanya, Mas? Sisa ini, Mas, 3 sisa, simpenan-simpenan ini malah Tapi kan masih ada stok yang masih bagus, Mas, di sini Malah ini simpenan, Mas Oh, simpenan? Iya, yang buat-buat lomba-lomba itu kita masih ada di sana Oh, gitu Nah, Mas, ini ngomongin harga Kalau di UBB Gal Magetun ini, Mas Iya, Magetun 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 Ini kisaran harga berapa, Mas? Untuk resmi kita setelah presnya ada di sekitar 3 jutaan, Mas Itu kita kasih gacor juga Gacor? Iya, 3 jutaan Garansi tentunya Garansi Garansi Nanti kita juga ada burung itu siap jalan lapangan juga kita garansi jalan juga Itu sekitar 5 jutaan, resmi togret Itu kita kasih jalan juga itu Iya, iya Kalau untuk YS berapa, Mas? YS kita setelah pres, 3 jutaan 3 jutaan? 3 jutaan 3 jutaan Ini lagi promo, berarti, Mas? Iya, kita utamakan saat ini kan juga menyerang pasar semua kalangan, Mas Oh, gitu Jadi kita ratakan juga Berarti harganya ini tergolong pelajar juga, Mas? Iya, nggak pelajar, Mas Umum lah Umumnya, umumnya aja Mas, untuk selanjutnya Cara pengondisian burung impor itu bagaimana sih, Mas? Kalau menurut Mas Begal Sebenarnya untuk kenari lokal sama impor itu sebenarnya sama saja, Mas Sama, Mas Sama Untuk, ya mungkin, taksiran orang itu ada yang membedakan Burung impor lebih sulit Burung lokal, burung impor harus pakai AC atau pakai apa, gitu Sebenarnya nggak Itu cuma mengatur kelembapan udara aja, Mas Sebenarnya Yang penting gini Ketika burung itu masuk di kita atau di end user baru, pembelian baru Kita harusnya itu kondisikan burung jangan dikeluarkan dulu Jangan kena angin Iya, iya, iya Intinya jangan kena angin dulu Di dalam rumah dulu Biar dia Sinkron dulu Ada suhu tubuhnya Sama daerahnya yang user baru itu Biar Sama Iya, iya, iya Terus sih Ketika burung sudah mulai enakan Baru kita keluarkan Sebentar-sebentar Ataupun itu burung kondisi sudah sehat Tetap jangan Ketika ada angin Ya usah disemur, Mas Tetap di dalam rumah ajar Oh, gitu Kalau masalah pakan-pakan pun Kita juga Pakannya sudah Kiluan Loh Di sini pakan kiluan Kiluan Semua kiluan Kita gak pakai pakan import Kita sudah Re-kondisinya sudah pakai pakan Pakannya kiluan Jadi di Apa ini Mas Udebegal Magetown ini Pakannya kiluan, Mas Kiluan, Mas Untuk pengondisian Pengondisian sama Jadi ketika kita abungkan Nanti setelah satu minggu Biasanya kita baru rilis Itu Banyak orang end user itu Belum Paham untuk perawatan Kalau langsung kita jual Nanti kasihan Ya Pasti ada burung Ngedop Terus belum sakit-sakitan itu Jadi kita kondisikan dulu Sekitar satu mingguan Baru kita rilis Jadi burung Saya usahakan Sehat dulu Sehat dulu Kalau BB sama SF itu Nanti kan Gini Mas Kita ada partnya Mungkin ada pengambilan Kita per lima Per sepuluh SF sama BB itu Lebih ringan Sebenarnya Lebih enak kita ngambil Per lima Per sepuluh Atau dantan betina Di mix Itu juga bisa Tapi kalau untuk Retailnya BB itu Pengambilan satu Untuk best quality-nya Kita juga di Dua jutaan Dua jutaan Kalau SF-nya Di satu jutaan Kalau bulan ini Yang datang Dari mana Ini Eropa semua Eropa semua Eropa nanti ada SFBB YS Sama rasmi juga Ada masuk sedikit Rasmi kan Di pertengahan Februari Februari yang banyak Kalau yang ini nanti Ada rasmi Untuk beberapa Kalau yokser SF sama BB banyak Nah untuk selanjutnya Om Gigi Di bulan ini Katanya ada promo Itu promonya apa Om Gini Kita ada promo Untuk setiap pembelian itu Setiap pembelian burung Di sini Kita kasih free krodong Free krodong Free krodong Itu seberapa pun Nominalnya Kita kasih krodongnya Seperti ini Kak Wom Ini krodongnya Ini teman-teman Ini free krodong Mas Pembelian Berapa pun nominal Kita kasih Berapa pun nominalnya Kita kasih free krodong Ini nanti Ini ada yang kedua itu Promonya Ketika Pembelian burung Yang disiap Untuk lomba Kita jualnya Yang lomba Khusus lomba Khusus lomba Dengan setadar 5 jutaan Itu 5 juta lah Itu 5 juta Sudah bisa dapat burung Siap digantangkan itu Kita kasih free krodong Seperti itu Free krodong Sama free krodong Onggirnya juga gratis Coba lihat krodong Ini Ini sebagai sampel Haja Ya Itu ada banyak Sudah masuk Berarti ini Sangkarnya juga Enggak kaleng-kaleng Enggak mas Sangkarnya juga bagus Ya sederhana Kalau kita bilangnya Sederhana cuma Ya Setad mulai 5 jutaan Sudah dapat sangkar Full set lah Katakan Iya 5 jutaan Kita garansi burung Tinggal beli tiket aja mas Jadi kita kasihkan burung Yang langsung Buat beli tiket Intinya siap lomba lah Buat siap lomba itu Di angka 5 juta Itu rasmi khususnya Pokoknya tinggal Membelikan tiket Gas Gas Nanti rasmi Terutama rasmi Kalau IES sendiri om IES sendiri ada Nanti kita kasih juga Ketika burung yang Intinya burung yang Tinggal bawa ke lapangan Itu di harga 5 jutaan Nah untuk selanjutnya Yang membedakan Kalau beli di ODB Kalmatikton ini Dengan yang lainnya apa? Yang membedakan Namanya Kalau yang beda Mungkin banyak mas Setiap Apa itu mas Penjual itu Pasti ada Pembedaan masing-masing Kalau saya sendiri mas Harga itu Yang penting Pembeli juga Tidak merasa Kemahalan juga Bisa juga dapat Persegi juga Yang penting Kalau kita Biasanya Burung yang jelas Keluar dari sini itu Saya usahakan Burung-berung Jadi kita Tidak mau Open Open Apa itu mas Penjualannya Tidak Open-boxnya Tidak langsung Kita jual Kita kondisikan dulu Biar Pemjual itu juga Yang jelas Tawatannya Biar juga Dulu Jadi Kalau beli Dari sini Otomatis Tinggal Pakai Ajar Tinggal Pakai Mau buat Reading Ataupun Buat Lomba Semua Kita Redikan Nah ini Sejarahnya Udebekal Kok bisa Bisa apa ya Katakan Markasnya Impor Kenari Impor Dari Luar negeri Ini Gimana Sejarahnya Dulu Dari Obi Mas Hobi Ya Kita kan Ada juga Teman Komunitas Dulu Komunitas Ada di Area Solo Juga Laten Komunitas Sana Lama-lama Kita juga Mungkin Teman Banyak Banyak Dari Relasi Relasi Itu Dapet Teman-teman Akhirnya Tertarik Juga Sama Mainan Buru Ini Kayak Gini Dari Obi Kita Breding Akhirnya Ada Niat Biar Kita Coba Untuk Awal Mulanya Itu Breding Atau Langsung Dilombak Saya Dulu Pertama Itu Breding Breding Pertama Itu Breding Terus Lari Kelapangan Juga Breding Dulu Nah Teman-teman Ini Kalau Ingin Tahu Alamat Lengkapnya Gimana Alamat Kita Ada Di Perumahan Pandansari Jalan Raya Maus Pati Solo Itu Tepatnya Ada Di Samaron Binggir Jalan Raya Perbatasan Antara Magetan Sama Baik Teman-teman Yang Ingin Mampir Atau Langsung Atau Lihat-lihat Boleh Tom Boleh Beri Kopi Yang Mau Kopi Kemarkas Mas Bedal Langsung Menuju Ke Alamat Yang Disebutkan Mas Mas Be Nah Om Contoh Contoh Saja Ini Yang Rasmi-rasmi Ini Mulai Berapa Yang Ini Kriteriannya Masuknya Apa Ini Masuknya Ya Orang Bilang Itu Kalau 19 Itu Sudah Masuk Grid A 19 cm 19 cm Itu Sudah Masuk Ini Kita Jual Di Anggap 3 jutaan 3 jutaan Kalau Sekarang Itu Banyak Yang Cari Yang Modelnya Panjel Tapi Semi-semi Bungkong Mas Kayak Gini Oh Kayak Gini Ini Sudah Lagu Ini Belum Ini Masih Masih Dalam Perawatan Untuk Harganya Berapa Ini 5 juta Free Sangkar Ya Sangkar Baru Seperti Sesuai Kalau Untuk Yang Berapa Yang Ini Saturas Saturas Berapa Untuk Tiga Jutaan Tentunya Tidak Prestasi Prestasi Banyak Itu Burung Banyak Nah Kalau Untuk Grading Ini Ada Apa Saja Grading Grading Kita Pakai Yoser Sama Silangan Silangan Sama Rasmi Juga Jadi Kita Saturas Kalau Untuk Satu Pasang Satu Pasang YS Rasmi Di harga 6-7 Juta YS Rasmi Iya Siap Nelor Siap Nelor Siap Bertelur Ini Teman Teman Nanti Kita Kasih Contohnya Contohnya Seperti Ini Di harga 6-7 Jutaan Siap Telur Siap Heding Siap Heding Nah Yang Orang Itu YS Apa Yang Pajuk Itu Belanda Belanda Terjantan Terjantan Atau Apa Itu Burung Apa Yang Sudah Terjil Mau Istirahat Oh Mau Istirahat Tapi Juga Jual 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 Juga 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 Buat Konten Lagi Live Nya Ada Mas Ya Ada Nanti Kita Live Nya Ada Di TikTok Di TikTok Mas Nanang Love Fiz Pak Itu Juga Di TikTok Saya Sendiri Juga Bisa Tapi Channel Youtube Mau Mau Ini Ada Di Oditega Oke Siap Juga Tentu Lagi Buat Do I selamat menikmati